Backing kasus korupsi 271 triliun Arfi Mois RBT itu kuat mas Di kepolisian, di kejaksaan itu RBT itu raja kecil loh Jadi ada crash series yang mau jadi sembilan naga Tentang Arfi Mois disini Ketika saya bilang dia ikut menikmati Sandra Dewi terlibat Pencucian uang pasif Sandra Dewi pun bisa kena Bisa Ini ada istilahnya Kalau mafia itu ada bandarnya Ngeri juga ya Dari kasus Kimah ini Bakal ada nama-nama lain yang keluar lagi Ada artis-artis lain Titipin ke artis-artis Artis besar nih Kalau suami kita Koruptor atau punya hasil kejahatan Dilimpahkan ke istri Istri juga bisa kena Walaupun dia enggak tahu HBT Mois Gimana perasaan ditahan HBT Mois HBT Mois HBT Mois Gimana rasa ditahan HBT Mois Selanjutnya kita akan bicara ke kasus Harvey Moes Suami dari Sandra Dewi bukan Dewi Sandra Salah, kemarin ada salah hujat netizen Lagipula Dewi Sandra juga jangan dihujat juga Sandra Dewi juga jangan dihujat orang istrinya Bukan tersangkanya Netizen kita kadang-kadang suka kemana-mana gitu Oke ini gimana kemarin ada Kenapa kita ngomong begini karena Mas Alvin Lim Kemarin sempat ada artikelnya nih Set Alvin Lim sebut Sandra Dewi dan anak Nikmati kemewaan dari hasil korupsi Harvey Moes Badi ke anak sama istri nih perlu Alvin Lim sebut Sandra Dewi dan anaknya hidup mewah Dari hasil korupsi Harvey Moes Mulai terungkap backing kasus korupsi 271 triliun Harvey Moes Suami Sandra Dewi berinisial RBS RBT Oke ini salah nulis buat dia ya Ini gimana Mas? Ini tau apa so tau nih? Sudah Sebelum si Boyamin ngomong Boyamin Maki Boyamin Maki ngomong si RBT Mas Uya bisa lihat di podcast saya yang di Kosen TV Saya udah sebut itu RBT Oke Kita Rahasia yang rahasia umum Mas Apalagi kita lawyer Ya kan Kayak contoh yang Budi Said Berantem sama si Hotman Belain katanya dia korban Saya bongkar Saya bilang bukan korban Ini sudah konspirasi apa? Ternyata Bener kan si Kejaksaan bilang Bahwa si Budi Said ini nyogok 92 miliar Ke salah satu oknumnya Agar transaksi itu bisa jalan Berarti ini kan bukan transaksi yang wajar Nah hal yang sama dengan RBT Mas Temen-temen saya ini sembilan naga juga Dan kalau Mas tau Ayah saya ini dulu di tahun 1980-1990 itu Kepala naganya di Indonesia Otomatis kenalan saya ini orang-orang berpengaruh Saya tanya sama mereka Ketika Budi Said aja saya ngomong tentang Budi Said Mas tau gak Besokannya Budi Said dari dalam penjara Nelfon saya Serius nih? Lah Bilang apa? Untuk jangan nyerang lagi disitu Oke Dia kelepokan akhirnya gak lama Kemudian istrinya juga nelfon nangis-nangis Datang ke temen saya Bilang sama saya minta untuk saya takedown videonya Takedown sama Mas Alvin? Enggak Saya bilang sama dia Kenapa? Karena dari saya video memviralkan Budi Said Yang tadinya dia kasusnya cuma satu Sekarang di Kejaksaan udah tiga Banyak Melebar ke dia punya pajak properti Sama yang ketiga TPPU-nya dijalanin Kan saya bilang sama Kejaksaan Ini harusnya TPPU dijalanin Karena bukan Budi Said sendiri Tapi dia membentuk konsorsium untuk bobol Berarti Kejaksaan sekarang tuh hebat ya? Maksudnya Kejaksaan tuh hebat? Saya angkat jempol kan saya bilang Pak Ranudi ini keren Biasanya saya sangat anti terhadap Kejaksaan Tapi kalau dia bagus kita harus akui dia bagus Apalagi sempat dilaporin sama beberapa Jaksa ya? Iya Walaupun saya dilaporin Mas Pasal-pasal yang dilaporin ternyata kata MK inkonstitusional Oh jadi tidak jalan juga? Tidak jalan Tapi Mas bisa bayangin kan Kalau saya waktu itu tetap ditahan sama mereka Atas pasal yang inkonstitusional Berarti kan dia menggunakan pasal yang sebenarnya tidak berlaku Untuk memenjarakan saya disitu Berarti itulah kriminalisasi Tapi untunglah itu tidak terjadi Masuk penjaranya gara-gara KTP palsu ya? Betul kejaksaan KTP palsu juga bukan saya yang buat Tapi tidak apa-apa lah Biarlah itu menjadi sebuah Wisdom lah disitu ya Sebuah batu loncatan Mas Karena kalau tanpa itu Saya nggak mungkin lebih disorot sama mereka Iya Nah berbicara tentang Harfi Muis disini Mas harus bisa membedakan Antara kasus korupsi dan kasus TPPU Mas Oke korupsi ya korupsi Tindak pidana pencucian uang itu gimana? Bedanya gimana? Jadi ini ada perbedaannya Makanya kalau kita bicara tentang korupsi Adalah siapa yang melakukan korupsi tersebut Dan menyebabkan kerugian Dan menyebabkan kerugian Pelakunya Dalam hal korupsi Tidak mungkin Sandra Dewi terlibat Sama anaknya dan lain-lain Betul Ketika saya bilang dia ikut menikmati Itu TPPU tuh Itu TPPU yang saya maksud Tindak pidana pencucian uang Siapa yang ikut menikmati hasilnya? Karena TPPU itu ada tiga pasal Yang paling penting Pasal tiga Pencucian uang pasif Dua Empat sama lima Aktif Nah orang kan cuma berpikir Kalau dia aktif melakukan pencucian uang aja Padahal pasif Dia cuma misalnya Mas saya Ada uang hasil kejahatan Saya titipin doang ke mas Saya bilang Saya ada uang nih mas Satu miliar Titip doang di rumah anda Anda yaudah Karena teman dititipin Itu pun anda sudah kena pasal tiga Pasif Pasif Ngeri juga ya Karena hukum itu tidak Tidak membela orang bodoh Maksud saya membela orang bodoh adalah Ketika hukum itu diundang-undangkan Ini asas legalitas Tahu apa gak tahu masyarakat Dianggap tahu mas Ya Paham atau tidak paham hukum Dianggap paham hukum Ya Jadi pasal tiga itu menyatakan Kalau dia menerima Uang hasil kejahatan Ya kan Dia bisa kena TPPU yang tiga tadi TPPU Hukumannya lebih ringan Ya Satu tahun sampai lima tahun Kalau aktif Hukumannya lima tahun Sampai dua puluh tahun Ya Nah inilah saya bilang Harus berhati-hati Kalau suami kita Koruptor Atau punya hasil kejahatan Dilimpahkan ke istri Istri juga bisa kena Walaupun dia gak tahu Untung gue gak punya suami ya 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 Oh jadi istri bisa kena Bisa kena Walaupun dia gak tahu Jadi Sandra Dewi pun bisa kena Bisa Kalau ini jadi TPPU Walaupun dia bilang Saya gak tahu itu hasil kejahatan Kalau TPPU kan Betul Tapi kan masih sebatas korupsi kan Ini masih sebatas korupsi nih Belum jadi Jadi yang sedang diusut Sama kejaksaan ini Adalah Siapa-siapa aja pelaku Yang ngebobol PT. Tima Nanti kalau udah Dapat pelakunya semua beres Dia mungkin bisa melakukan lagi Pidana berikutnya TPPU Ini uang ada Jadi bisa berkembang ke TPPU nih Bisa dong Iya Ternyata ada 100 miliar Di rumah Harvey Muis Kemana aja Padahal kan yang dirampok 271 triliun Mengalir ke Harvey Muis Misalnya 10T Tapi aset yang disita Cuma bisa disita 1T Berarti ada 9T Mengalir ke tempat yang Anta berantah kan Rolls Royce Dia pakai lah PPATK Dari PPATK Disitu nanti akan Ketauan Oh ke dealer Rudy Salim Misalnya Ya kan beli Rolls Royce Beli apa Beli apa Dia buktiin nih Tapi dealernya gak bakal kena dong Mobil yang harga disita Uangnya sudah berubah Jadi mobil Nah mobil inilah Betul Mobil inilah yang nanti disita Jadi dia lihat Dari PPATK nya Bisa dong Disitu Makanya inilah Jet pribadi itu Apakah uang dari hasil timah Atau uang dari mana Kalau hasil dari timah Dia mau beli Mau kasih ke anaknya Juga akan diambil balik Kalau dia bisa buktikan Itu bukan uang timah Kalau bisa bukan uang timah Ya sudah Kan makanya ada Pembuktian terbalik Kalau TPPU Dibuktikan uang ini Hasil kejahatan atau bukan Kalau dia gajinya Cuma 4 juta sebulan Tiba-tiba bisa beli jet Kan aneh Saya paling jetpam aja Bisa beli ya Iya Itu dia Jadi gitu Atau jet buat wakarium Iya Jadi intinya adalah Sekarang masih korupsi Masih tipikor Nah sempat ketahuan Mas Alvin Ini kasus timah ini sebetulnya kan Bukan berarti Si pelaku ini Mengambil uang 270 kan Bukan Satu tindakan yang mengakibatkan Potensi kerugian negara sebagainya itu Betul Jadi bukan 271 triliun yang mengalir Mas Penghitungannya adalah kerugian Penghitungannya adalah kerugian Karena gini Mas harus tahu Ini bukan cuma korupsi biasa Tapi ini adalah modus Ini ada penambang Yang punya izin Yaitu PT Timah Ada IUPnya Dia ada IUPnya Iya Ada PT-PT lain Penambang-penambang liar Yang gak punya IUP Iya Nah karena dia ilegal Dia gak bisa jual ke smelter Oke Dibelilah sama si Yang punya izin Izin Dia beli ke penambang ilegal Betul Jadi ini ada istilahnya Kalau mafia itu Ada bandarnya Oke Yang dibawa itu Ngedot ke dia Nanti yang bayar adalah Si Helen Lim Pakai money changernya dia Dia ada money changer Jadi Helen Lim ini Sementara ini kasusnya Dia money changer Dia pencucian sebenarnya Pencucian Tapi dia ikut serta Karena uang hasil korupsi ini Dia lah yang Yang halirin Oke untuk bayar ke si Penambang-penambang ilegal ini Nah kerugian ini Dihitung dari apa Kalau penambang ini Kan dia ngambil Dari Punya negara Punya negara Punya rakyat Indonesia Ada Bahan dasarnya kan ada harganya Iya tanpa izin Sedangkan ketika dia jual Kesini dia jual berapa Dengan harga yang berbeda Di makap sama dia kan Nah perbedaan itulah Yang dianggap kerugian 271 triliun tadi Padahal itu bukan Bukan ya mungkin dia terima semua Karena kalau yang punya IUP kan Pasti kan tercatat oleh negara Semua pajaknya bayar Orang yang diambil Laporan yang jelas gitu kan ya Iya Jadi sebenarnya Yang dirampok itu Enggak 271 Cuma Potensi kerugian Yang diambil negara Sebesar 271 Dicinyalir Betul Nah jadi si tersangka ini Sebetulnya Kurang lebih si pemilik IUP ini ya berarti Yang membeli dari Penambang ilegal Si tersangka ini Pemilik IUP itu PT Tima Oh enggak maksudnya Jadi tersangka ini adalah yang Yang apa yang Tersangka itu banyak Jadi modusnya itu Yang penambang ilegalnya ada juga Iya enggak sendiri Penambang ilegalnya kena Kena Harvey Muis itu kena kan Oh jadi dia sebagai penambang ilegalnya Sama direktur-direktur Direktur-direktur penambang ilegal lain Ada CP mana Dirut mana Itu kan ada 16 orang tuh Ada 16 orang Sekitar 5 atau 6 itu Pemilik penambang-nambang ilegal Nah terus beberapa orang lagi 4 atau 5 itu adalah Direktur-direkturnya PT Tima Dirutnya Direktur operasionalnya Direktur keuangannya Itu kena semua Karena dia udah tau Itu penambang ilegal Kok dia ambil disitu Untuk memenuhi kuota Jadi kuota dia misalnya 1000 ton Dia cuma tambang 500 Yang 500 ton dia beli Dari penambang ilegal Kan enggak boleh Oke pertanyaannya Menurut analisa dari Mas Alvin Analisa pribadi Ini ada hubungannya dengan politis Apa tidak Politis apa tidak Kalau politis kagak Kalau saya lihat ini adalah Sekarang ini memang Ketika kita melihat Si KPK ini turun Mas Turun dalam hal Sedang dalam bermasalah Kinerjanya Sekarang kan yang namanya Ketua KPKnya aja terlibat tersangka Terus Sampai sekarang belum selesai ya Belum Dan penjaga-penjaga rutannya Ketangkap semua Ketangkap menerima suap juga kan Tapi cuma hukumannya Cuma hukuman minta maaf Minta maaf ya Nah Dengan turunnya KPK ini Kita bisa melihat Di jaman Firli Bahuri Sekian banyak kasus korupsi Itu tidak ada yang mencuap Ya tidak ada yang besar Kasus-kasusnya ya Ya diduga Kalau kita melihat Perbuatan dari ketua KPKnya Ketika dia dapat tersangka-tersangkanya Enggak ditangkap Diperes doang Kasih duit Udah diem Kayak apa yang dilakukan oleh Oknum polisi sekarang Jadi culture-nya polisi ini Dibawa ke KPK Jadilah KPK itu Polri cabang kuningan Nah Karena kan KPK juga banyak orang-orang polisi kan Iya Nah karena itu terjadi Oh dia cabang ya Cabang kuningan Brands-brands Dia Dari kepolisian juga masih aktif Iya-iya Nah Dari sinilah mas Kejaksaan melihat peluang Untuk menggantikan KPK Karena kalau KPK ini kan sebenarnya Sementara doang Iya Kalau KPK itu gak ada Polisi dan kejaksaan akan aman mas Iya Karena yang nangkep-nangkepin mereka ini Iya Jarang polisi nangkepin jaksa Iya Jaksa Hajar polisi jarang mas Hampir gak pernah kita lihat kasusnya Selalu KPK yang nangkep polisi Atau KPK yang nangkep jaksa Di situ Jadi mereka punya spirit yang sama Agar KPK ini Ilang Jadi polisi Memcudangin Dari dalam Iya Dari luar Menunjukkan Gue kejaksaan ini punya taring Tidak perlu itu KPK Makanya dia bikin lah pencitraan Seperti sekarang Dia ambil Tapi artinya positif lah Positif Dan kejaksaan sekarang Kita akuin bahwa Bagus itu Banyak kasus-kasus besar yang diungkap oleh dia Betul Asal jangan stop cuma Di situ doang Nanti KPKnya di stop Terus dia Kedor lagi Sampai menteri-menteri Pak Jokowi kemarin kan Kejaksaan yang ungkap kan Menteri Keuangan Dia kasih Kasus LPEI Padahal setahun sebelumnya Sudah dikasih ke KPK Nggak jalan Dikasih ke kejaksaan Dia langsung kebakaran jenggot Minta untuk kejaksaan stop LPEI kira-kira bakal terungkap kan Oh pasti terungkap Karena kerugiannya triliunan juga Banyak orang besar yang Nama pesohor nggak kira-kira Banyak Bakal ada lagi nih Backingannya tuh banyak di situ Banyak backingan-backingan Ini terjadi kenapa mas Ya memang ada perubahan rezim Kalau kita lihat kan Tadinya PDIP Dan port-port-port politik Yang sebelumnya menguasai Sekarang berpindah nih Dengan Gerindra Dengan Prabowo kan Otomatis shifting kekuatan Raja-raja kecil di bawah Juga bergejolak RBT itu raja kecil loh mas RBT itu raja kecil loh Maksud raja kecil? Jadi ada crash series Yang mau jadi sembilan naga Oke 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 Sembilan naga zaman dulu mas Sembilan naga sekarang kan Berbeda Dulu papa saya sembilan naga Sekarang papa saya udah meninggal Sudah digantikan orang lain Mas Alvin Lim Papa ini sembilan naga Sembilan naga dulunya Pantesan berani banget Kalau papa saya cuma Pemegang kapak naga doang Itu dia Ya kan Jadi dengan berubah Seperti itu Sembilan naga sekarang Kayak Sinar mas Ya kan Kalau kita lihat Indra Wijaya Franky Wijaya Sorry mas Sudah lanjut usia Kita nggak tahu Berapa lama lagi Mereka hidup Otomatis ketika mereka meninggal Harus ada sembilan naga baru Nah sembilan naga baru ini Calon-calonnya itu sebenarnya Kayak RBT RBT itu kuat mas Di kepolisian Di kejaksaan itu Dia kuat Jadi saya juga agak bingung Kok kejaksaan ini bisa Periksa RBT hari ini Diperiksa Tapi saya lihat Mungkin karena Dolongan publik Iya Saya mau bikin Sembilan kelinci mungkin Ada yang mau gabung nggak Sembilan kucing mas Sembilan kucing ya Kucing nyawanya sembilan lagi Oh jadi begitu ya Jadi menurut Mas Alvin Lim Dari kasus Timah ini Bakal ada nama-nama lain Yang keluar lagi nggak Kalau di kasus korupsi Ya pasti harusnya ada Apalagi nanti ketika TPPU-nya dilancarkan Jangan kaget Kalau TPPU-nya Dia berani jalanin Sama kejaksaan agung Pasti nama-nama yang Lebih brilian akan keluar Apa pejabat tinggi Kayak Helena Lim misalnya kan Dia dealnya sama siapa aja Mungkin ada artis-artis lain Yang dimana dia Salurkan TPPU dia Mas Pesohor-pesohor Mas pikir nggak Kenapa dia Buat money changer Dan kenapa dia flexing Dia flexing Biar memudahkan dia Untuk mengalirkan Uang haram itu Dia punya money changer Tapi money changer ini Untuk mengalirkan Uang-uang hasil korupsi Timah Uang dari bisnis judi online Kan nggak bisa Dia cuma salurkan Ke satu dua sumber Kalau dia kenalan Banyak artis Dia titipin ke artis-artis Kesini kan Saya nggak pernah Bisa Ya makanya itulah Kenapa dia Flexing-flexing Dengan nama-nama Yang Mas bilang Mungkin ada artis-artis itu Tapi bukan artis Sembilan Yang muncul di TV Baru-baru ini Karena itu Adalah kasus Investasi bodong Mas Helena Lim sama Alvin Lim Nggak ada hubungannya kan Satu marga kan itu berarti Satu marga nggak sih Satu marga Tapi ya kenal Nggak Nggak pernah Nggak pernah ketemu Saya padahal baru Hubungin tim saya dulu Coba dong undang Helena Lim Iya Iya Apa kita perlu hipnotis Helena Lim Iya Kan dia bilang Tidak bersalah waktu itu Ini ada waktu dia Wartawan Dipanggil wartawan Bu Helena Ibu Tanggapannya dong Bu Sehat Bu Sehat Bu Sudah buka puasa belum Bu Iya Gaper gak Bu Gaper gak Bu Oh wartawan juga Keterlaluan sih Masa dibilang Puasa apa Udah buka apa Nggak Helena Lim kan Nggak puasa Iya Wartawan kadang-kadang Nggak suka Ngeselin ya Oke mas Jadi Nah itu kasus Jadi bakal ada nama-nama Kalau TPPU Didak jalanin Bakal ada nama-nama artis yang Artis lain Saya duga Pasti ada Artis besar nih Beli Iya kan dia beli Misalnya dia punya tas Dia punya apa Disitu kan Itu gak mungkin Gak berhubungan Dengan orang-orang lain Aman dong harusnya Betul Kalau memang Niatnya bener Untuk jual-beli mas Kadang-kadang dia pakai modus Makanya Cuci duit Makanya kan kemarin Sampai bandana Ata Halilintar Risita Yang waktu judi online Oh yang kasus dulu tuh Kan gak make sense Bandana di toko 20 ribu Dia jual Berapa ratus juta Atau 1M Kan gak make sense Berarti kan Memang sengaja mau ngasih Ngalirin gitu loh Nah hal seperti itulah Kan cutuya kuya Mungkin mau dilelang Kan cutuya kuya Oh gitu Nah kalau kasus LPEI Kira-kira bakalan Ada pesohor-pesohor Pejabat yang bakal Pejabat top yang bakal kena LPEI itu Pinjeman Dari pemerintah Jadi kalau Dia bongkar itu Itu akan Keluar itu Pengemplang Pengemplang Duit pemerintah mas Dan jangan heran Kalau ada beberapa yang Gembong politik Gembong politik itu berarti apa Ketua partai Atau partai Itu pejabat-pejabat partai Pasti ada yang kena Karena tanpa Gembong politik Gak akan mungkin itu Cair Menteri bakal ada yang banyak Di Indonesia Kenapa? Menteri ada yang bakal kena Kira-kira? Enggak Kalau menteri kan itu kan Di bawah Mainnya dari situ Makanya mereka mulai Goncang lah Nanti pejabat partai Ada yang kena Karena kenapa? Ya ada tangan-tangan bergerak Kita juga kan gak tau Karena yang bergerak ini Anehnya ini kan tebang pilih mas Ya Saya bukan mendiskreditkan kejaksaan Tapi kalau yang namanya modus Itu kan sama Misalnya modus lawyer Saya gak bilang diri saya bersih Saya juga bilang dulu Saya pernah nyogok Pernah nyuap Nah itulah modus lawyer Lawyer bisa jadi sukses Kayak OC Kaligis Karena dia nyuap Terbukti OC Kaligis Sudah pernah kena Suap Ya kan? Dia punya murid Kasus Gubernur Sumatera-Taranya Iya Nah Utman Paris Dia punya anak buah Utman Paris Menang Kalau menang-menang terus Ya kan? Kita bisa curiga Dia juga nyuap Disitu Mungkin tapi belum ketangkep aja Yang lain yang udah ketangkep banyak Disitu Nah itulah maksud saya Modus yang digunakan pengacara Sama Dengan Tambang ilegal Tambang ilegal Modusnya adalah Dia jual nih nanti Dia punya uang Dia punya hasil Penambangan ilegal Kan dia gak bisa jual Keluar negeri Karena apa? Sekarang ini kan harus Masuk ke smelter Smelter disaring Kalau yang ilegal Dia gak mau terima Iya dia harus yang punya iup doang Nah dia jual lah Kayak yang punya iup mas Ini kan modusnya Dengan harga rendah pasti Nah pertanyaan saya Apakah itu hanya di timah mas? Ya pasti ada tambang-tambang lain kan? Nah Mas juga pasti gitu Batu bara dan lain-lain Bisa kesitu kan? Nah kenapa Kagak ditangkep-tangkepin? Kenapa? Karena masih itu bang pilih Mungkin yang backingin emas Masih kuat Ada mungkin oknum-oknum di kejaksaan juga Jadi dia pikir Jangan deh ini nanti Kalau di kota katik Bos gue kena Tapi positifnya adalah Berarti di era kepemimpinan Pak Jokowi ini Berarti Pendegakan hukum Bagus Kejaksaan berani Tapi kan di akhir-akhir kepemimpinan Pak Jokowi ini Betul Dibuktikan bahwa Kasus-kasus besar bisa diungkap Betul Gak mungkin Kayaknya gak mungkin terjadi gitu kan Ini kasus besar loh Banyak orang malah menyalahkan Jokowi Dipikir Luhani di era Jokowi ini Banyak maling-maling justru Dia membiarkan Biar supaya ini ditangkep Benar setuju Sampai menteri-menterinya aja Betul Syahril Yassin Limpo Terus Johnny G. Plate Terus Eddie Siapa tuh? Dulu siapa dulu? Eddie Wibowo Iya kan Itu makanya saya bilang Mas saya justru acungan jempol Ada yang bersuara miring bilang Jokowi justru kok banyak koruptor Sebelum jaman Jokowi juga banyak koruptor Tapi didiemin Itu dia Hidup Pak Jokowi I love you Pak Jokowi I love you Dari uyak-uyak Makanya gak heran Rating dia masih tinggi mas Apapun yang orang bilang Saya orangnya objektif Kalau memang bagus saya bilang bagus Kalau jelek saya bilang jelek Kalau memang ada oknum Saya mau nunjukin Biar dimenain sama Bapak Presiden Benar Saya bilang misalnya Pak Nih Pak Laporan propam kagak jalan Nah tinggal itulah ya Saya lapor ke polisi Ke Kapolri Udah saya WA Kapolri bilang Lapor ke Ini kagak jalan Terus mau gimana Sedangkan Kapolri bilang Bukan tugas tiang Burusin begini Ini tugasnya Kadipropam Lah Kadipropamnya kagak jalan Apakah perlu dicopot Pemapak Kapolri dulu Saya gak tau Tapi kan itu warna beliau Kalau beres semua Kalau beres semua Tadi propam kita bagus Polisi dibenahin Otomatis Pak Penegakan hukum ke masyarakat juga bagus Kan kita juga happy Itu yang saya mau Bukan yang ngejelekin Atau mencemarkan nama Sisi orang ini Kagak Justru saya tantang beliau Kamu bener bersih Mau bersih Ayo bareng saya Saya ada banyak infonya nih Kita tangkap-tangkepin satu-satu Karena saya gak berwenang-nangkep Kamu berwenang Karena Kalau kita ke tempat judilo online Saya berani taruhan potong kuping Pak Pasti ada backingannya Gak mungkin bisa Gak mungkin kagak Jadi kecuali Kadipropam Punya niat untuk membersihkan Dan ikut bantuin saya Kita grebek Percuma Hari ini ditangkap Besok lepas Iya tuh Gak bisa pelan-pelan sih Gak bisa Ini mah harus Sat-sat-sat Inilah makanya saya tantang Oke Saya tantang Saya orang gila Saya tantang dia Ya udah biar Kalau mau dibunuh sama bandar Saya aja nih Kan gue yang sebut Lokasinya dimana Iya, iya Ngeri yang satu ini Iya, iya Mas, demi perbaikan mas Kayaknya saya Seberikutnya harus Demi perbaikan Wawancara istri mas Alvin nih Sama anak Iya, iya tuh Itu gak takut Punya suami begini gitu kan Saya aja yang punya podcast Takut Tapi gak apa-apa Terus lagi tujuan kita benar Pasti Pak Jokowi Polisian Semua institusi di negara ini Pasti akan setuju sama kita Kalaupun ada Itu oknum Iya, oknum Dan madalah kita berantas oknum-oknum itu Iya Oke, jadi dan perlu Juga di Perlihatkan Diamati juga Kalau ada kredi jenis-kredi jenis baru Yang tiba-tiba kaya mendadak Nah itu diamati Iya Betul Kalau saya kan dulu emang keluarga bangsawan ya Iya, iya Papa dulu Kerajaan Raja Raja-raja di Yugoslavia Sembilan naga Sembilan kelinci saya Bukan sembilan kucing mas Kucing saya ada 50 Mas Al-Film Terima kasih Terus bersuara Untuk kebenaran Selagi itu adalah benar Betul Dan sehat selalu Kita sering ketemu ya Insya Allah ya Siap Siap Kita berjuang dalam bidang kita masing-masing mas Amin Mas di DPR Saya di Apa? Penegakan lawyer Siap Siap Doakan kita Siap Selalu baik-baik saja Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaulah pahlawan Untuk negaramu Kaulah pahlawan Keluargamu Tetap berjuang Walau kau tahan Berjuta rindu Selamat menikmati